Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beternak Domba jadi pilihan ngemergul weh janjikno sokohal penghasilan Perdana Faruk saiki ngendwe Domba Telungatus Faruk ngaku awale awale mong ngendwe Loro Domba Sakwisi iku dadi pitu Awale mong sinao piecaraneng rawat Domba Awale nggolek pakan sing gampang lan murah Kandang sing representatif nganti nyegah penyakit Lan sokoh setahun saiki populasi ternake wes nyapai Telungatus Domba Menurute pakan Domba ugo gampang Sabendino awale mong ngewenye pakan kulit kacang ijo kering lan kangkung kering Sabotoro rumput lan konsentra diwenye sesekali Awal mula kita beli dua ekor Terus nambah jadi tujuh ekor Terus karena sudah mulai bisa Apa treatment bisa Ngormati di lahir Terus akhirnya tambah-tambah terus jadi besar Sekarang bisa populasi hampir 300 ekor Awalnya sebelum ternak kambing Dulu sempat kerja di perbankan Pertama di Bank BRI sebagai customer service Untuk yang kedua di Bank CMP Niaga Jadi status manager Keberhasilan Faruk Peternak Domba Oral Pasokopimbingan Dinas Peternakan Kudus Kepala Bidang Peternakan Agus Setiawan Ngomong Biain dorong bucahanom kanggewani Peternak Amergo Prospek ke Ugon Janjekno Salianing wene penyuluan Nganting wene vitamin Penyuluan obat-obatan karo gratis Bidang peternakan Ugon ngwenein Seminal Sibuatan Ini katakan pelopor pemuda ya Jadi nanti kami dorong Pemuda-pemuda yang ada ini Tidak usah merasa risih lah Untuk berusaha di bidang peternakan Beternak ini ya Beternak itu menguntung Jadi mudah-mudahan nanti dengan potensi dihutus Terutama pakan yang sebetulnya melimpah Ketika dia memiliki manajemen yang bagus Kudus bisa jadi salah satu wilayah Dengan komposisi produksi Khususnya Kambing Domba yang sangat-sangat memungkinkan Artinya ke depan prospektif Pak? Sangat-sangat prospektif Bahwa saya yakin sebetulnya Kudus ini potensial banget Pasar Daging Domba Panjen Iseh Terbuka Kanggu Idul Atta Wingi Misale Kabupaten Kudus Butunopi Tongi Wudus Durong termasuk daging domba Yang dikonsumsi masyarakat Sabendinoni Orang heranien soko sesasi Faruk iso ngantongi duit 10 juta rupiah Mas Rukin, Simpang Nima TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih